3 Cara Setting Dolby Atmos Redmi Note 11 Pro 5G Cara pertama adalah melalui Quick Settings. Buka Quick Settings, kemudian perlebar Quick Settings tersebut ke bawah. Perhatikan bahwa salah satu tombol Quick Settings yang tersedia di situ adalah tombol Dolby Atmos. Jika tombol Quick Settings Dolby Atmos berwarna biru, berarti Dolby Atmos aktif. Ketuk untuk menonaktifkannya. Sebaliknya, jika berwarna abu-abu, berarti tidak aktif. Ketuk untuk mengaktifkannya. Cara kedua adalah melalui Settings Android. Buka Settings. Kemudian geser ke atas. Ketuk Sound and Vibration. Geser lagi halaman ini ke atas. Ketuk Sound Effects. Ketuk tombol ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Dolby Atmos. Saat Dolby Atmos aktif, kamu bisa menentukan Preset dan Graphic Equalizer. Ini adalah isi opsi Preset. Silahkan tentukan mana yang kamu sukai. Default-nya adalah Video. Sedangkan ini adalah isi Graphic Equalizer. Kamu bisa memilih Preset yang tersedia, atau mengatur sendiri Graphic Equalizer sesuai dengan selera kamu. Cara yang ketiga hanya berlaku untuk aplikasi tertentu saja. Misalnya, pada contoh ini adalah aplikasi TikTok. Perhatikan itu ada tombol yang floating. Geser tombol tersebut ke arah dalam, maka akan muncul opsi seperti ini. Ketuk Dolby Atmos. Muncul opsi seperti ini. Kamu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan Dolby Atmos dari sini. Oh, gitu doang.